Kerajaan Gaib, Sungai Berantas, Mojokerto Kisah ini benar-benar dialami oleh kakekku semasa mudanya. Kisah ini juga beliau ceritakan langsung kepada bapakku dan juga keluarga lainnya. Selain dari bapak dan keluargaku, aku pun juga mengetahui sejarah kakekku itu dari para tetangga yang seusia dengan bapakku dan juga warga desa lain yang pernah ditolong oleh kakekku dengan kemampuan supranatural yang beliau miliki dulu. Kisah ini berawal dari masa muda Mbah Rezo yang hidup sangat sederhana. Walaupun beliau hidup dalam kemiskinan, Mbah Rezo tidak pernah mengeluh dan juga tidak pernah berpikiran aneh-aneh untuk mendapatkan kekayaan secara instan. Seperti yang pernah dilakukan oleh kakak kandung dari Mbah Rezo yang bernama Badiman. Menurut Mbah Rezo, Badiman diketahui melakukan pesugihan setelah dalam waktu kurang dari setengah tahun, Mbah Rezo tiba-tiba saja menjadi kaya raya. Pada awalnya, Badiman tidak mau memberitahukan asal-muasal harta yang ia milikinya itu kepada Mbah Rezo. Tapi karena Mbah Rezo memiliki kemampuan mata batin yang cukup tajam, Mbah Rezo pun di sini dapat mengetahui apa yang sudah dilakukan oleh Mbah Rezo. Pada suatu hari, Badiman yang sudah memiliki kekayaan yang cukup besar itu meminta kepada Mbah Rezo untuk mengikuti apa saja yang pernah dilakukannya. Menurut Mbah Diman, apa yang dilakukannya itu tidak membutuhkan tumbal nyawa seseorang. Tapi perjanjian gaib itu akan menimpa diri mereka sendiri sebagai konsekuensi atas apa yang sudah mereka dapatkan. Awamu itu pasti kuat. Melakukan tapak pati geni selama 40 hari, So. Ujar Mbah Diman kepada Mbah Rezo. Terima kasih, Kang. Aku lebih memilih hidup biasa saja. Aku tidak berani mempertanggungjawabkannya di kemudian hari nanti. Balas Mbah Rezo. Loh, namanya juga kehidupan. Semua itu memang harus dipertanggungjawabkan di kemudian hari, So. Ujar Mbah Diman lagi. Mau kamu sebaik malaikat sekalipun, kamu tetap masih harus mempertanggungjawabkannya semuanya di depan Tuhan. Ibu Mbah Diman yang malah justru menasehati adiknya tentang pertanggungjawabkan kehidupan yang telah dijalannya. Ya, setidaknya aku mungkin hanya mempertanggungjawabkan kesalahan-kesalahan kecil saja, Mas. Jawab Mbah Rezo yang malah tertawa kalau mendengar nasihat dari kakaknya tersebut. Loh, ingat So, kemiskinanmu itu juga akan dipertanggungjawabkan. Memangnya kamu pikir Tuhan tidak akan menanyakan, kenapa kamu bisa hidup miskin seumur hidupmu? Padahal kesempatan untuk meninggalkan kemiskinan itu terbuka lebar. Ujar Mbah Diman sambil menyeruput teh manis kental yang terlihat masih mengepulkan asap itu. Kok sampean itu kadang-kadang bisa pas juga ya, Mas? Balas Mbah Rezo sambil tertawa lagi. Nah, kalau begitu Mas, supaya aku dan keluarga aku tidak miskin lagi, ya tolong Mas, sampean berikan aku modal. Jadi nanti aku akan bilang ke para petugas di akhirat nanti, kalau Mas Diman, kakangku ini sudah pernah memberikan kebaikan berupa modal kepada adiknya, sehingga mereka tidak jadi masukan sampean kenraka, Mas. Ibu Mbah Rezo lagi-lagi yang langsung disambut tawa oleh Mbah Diman. Wes, awakmu tak modali perahu karo jaringnya, biar awakmu bisa carikan di sungai berantas. Semoga kamu cepat kaya dari hasilmu menjala ikan nanti, ya supaya tidak lagi dikebukin petugas akhirat. Balas Mbah Diman sambil tertawa bersama Mbah Rezo. Setelah menolak ajakan dari Mbah Diman, Mbah Rezo pun kini mulai mengais rejeki dari sungai berantas dengan cara menjala ikan-ikan yang terdapat di sungai tersebut. Dan karena Mbah Rezo bekerja di sungai itu pada malam hari, Mbah Rezo pun tak luput dari kejadian-kejadian mistis yang menghampirinya. Di malam itu, cuaca yang sedang diselimuti awan mendung mulai menitikkan air hujan yang tiba-tiba saja turun. Mau tak mau, Mbah Rezo pun lalu harus meninggalkan ganco serta jala yang sudah dipasang sebelumnya dan segera pergi menuju gubuk miliknya yang berada tidak jauh dari tepian sungai berantas. Hujan malam itu turun semakin deras. Angin pun mulai datang dan menerpam Mbah Rezo yang berada di dalam gubuk yang tidak memiliki dinding penutup tersebut. Dari dalam gubuknya, Mbah Rezo melihat sesuatu yang seolah seperti mengambang di atas sungai yang berada tidak jauh dari tempatnya berada. Tidak tancahaya petir menerangi dengan sesaat apa yang sedari tadi membuat Mbah Rezo penasaran. Karena sesuatu yang dilihatnya kala itu seperti sosok tubuh manusia, Mbah Rezo pun segera menghampiri apa yang sedang dilihatnya tersebut hujan deras. Tidak menyurutkan langkah Mbah Rezo untuk menolong sosok manusia yang sedang mengapung di tengah sungai berantas tersebut. Ketika Mbah Rezo sudah berada di tepian sungai, sosok tubuh yang dilihatnya tadi tiba-tiba saja tenggelam dan hanya dengan sekejapan mata saja tubuh itu kembali terlihat mengapung tepat di depan Mbah Rezo dengan jarak kurang lebih sekitar 3 meter. Karena Mbah Rezo memang berniat untuk menyelamatkan sosok tubuh yang dilihatnya tersebut, Mbah Rezo pun hendak mengambil sebuah bambu panjang yang mana biasa ia gunakan untuk mengganco ikan. Tapi betapa terkejutnya Mbah Rezo ketika beliau sampai di depan gubuknya, beliau kala itu melihat sesosok orang yang sedang duduk memunggunginya di dalam gubuknya tersebut. Sosok yang memunggunginya itu terlihat sama persis dengan sosok yang tadi ia lihat mengambang di tengah sungai dan betapa terkejutnya Mbah Rezo ketika sosok itu mulai berbicara dengan suara parau dan terdengar seperti orang yang sedang menggigil kedinginan. Kang, tolong aku ya, nanti jika sampean menemukan jasadku, tolong bawa ke desa sebelah karena keluarga saya sudah dua hari ini mencari-cari keberadaan saya. Ujar sosok yang duduk memunggungi Mbah Rezo tersebut. Maaf Kang, memangnya sampean ini kenapa? Tanya Mbah Rezo yang merasa penasaran dengan apa yang terjadi dengan orang tersebut. Aku terpleset ke dalam sungai berantas yang ada di sisi barat, Kang. Dan entah kenapa aku yang bisa berenang pada saat itu tidak mampu melawan arus sungai dalam yang terus membawaku ke dasar sungai ini, Kang. Jawab sosok orang yang terlihat menggunakan kaos oblong putih kecoklatan serta celana panjang hitam itu. Mungkin dua atau tiga hari nanti jasadku akan mengapung, Kang. Jika sampean yang menemukan jasadku, tolong kabari keluarga ku di desa sana ya, ibu sosok orang yang ternyata sudah meninggal dunia itu. Yo Kang, yang penting sampean gak mengganggu saya ketika saya bekerja. Balas Mbah Rezo sambil menengok ke arah belakang, tapi hal mengejutkan pun mulai terjadi lagi. Ya, hanya dalam hitungan detik. Ketika Mbah Rezo memalingkan wajahnya, sosok yang duduk memunggunginya itu sambil menahan dingin tiba-tiba saja menghilang. Setelah mengetahui sosok arwah yang menemuinya itu sudah pergi, Mbah Rezo pun langsung kembali ke pinggiran sungai untuk melihat jasad yang tadi ditemukannya. Tapi, lagi-lagi Mbah Rezo dibuat heran atas menghilangnya sosok jasad yang tadi sudah berada di dekat tepian sungai itu. Karena sudah kepalang basah, Mbah Rezo pun memilih mengangkat jala dan ganco yang dipasangnya tadi. Mbah Rezo berpikir untuk segera pulang saja karena cuaca kala itu tidak memungkinkan untuknya menjalankan aktivitas kembali. Akan tetapi, Mbah Rezo di sini kembali dibuat terkejut ketika jala dan ganco-nya sudah dipenuhi banyak sekali ikan. Dengan rasa bahagia dan rasa syukur, Mbah Rezo pun lalu menarik jala serta ganco yang kini sudah terisi banyak sekali ikan itu dan mulai menempatkannya ke dalam keranjang bambu besar yang memang sudah ia siapkan. Tangkapan ikan Mbah Rezo malam itu memang diluar dugaan. Dan itulah untuk kali pertamanya Mbah Rezo mendapatkan ikan dengan dua keranjang penuh yang didapatnya dalam sekali waktu. Setelah menemui hal gancil di pinggiran sungai berantas itu, Mbah Rezo pun kini semakin rajin lagi melakukan tirakat puasa dan laku tirakat lainnya untuk lebih mempertajam mata batinya serta juga untuk membentengi diri dari gangguan makhluk-makhluk gaib yang mulai sering menampakkan wujud di pinggiran sungai tersebut. Pernah suatu ketika, Mbah Rezo yang sudah selesai memasang jala pada malam hari menunggu sambil memancing ikan dengan menggunakan alat sederhana yang berupa bambu dan senar pancing serta mata kailnya. Ketika Mbah Rezo baru saja melemparkan umpannya, Mbah Rezo pun dikejutkan dengan sambaran ikan yang langsung melahap umpan di mata pancingnya. Dengan sekuat tenaga, Mbah Rezo pun segera menarik pancingnya dan beliau pun sangat senang dengan hasil ikan besar yang masih berada di bawah permukaan air tersebut. Mbah Rezo yang kewalahan dengan hasil tangkapannya itu terus saja berusaha membuat ikan yang sudah menyambar umpannya tadi menyerah dan menaikannya ke daratan. Karena sepertinya tangkapan itu sangat-sangat besar. Mbah Rezo pun sangat berhati-hati untuk mengangkatnya karena beliau khawatir jika ikan tersebut akan memutuskan senar pancing yang digunakannya. Hampir 15 menit lamanya, Mbah Rezo berjibaku dengan ikan yang sudah menyambar umpannya tadi. Hingga perlahan, Mbah Rezo pun akhirnya dapat membawa tangkapannya itu ke atas permukaan air. Namun, betapa terkejutnya Mbah Rezo ketika beliau melihat apa yang terdapat pada ujung senar pancingnya itu. Walaupun keadaan gelap, tapi Mbah Rezo pun yakin bahwa itu bukanlah seekor ikan biasa dan benar saja dugaan dari Mbah Rezo tadi. Sosok yang ada di ujung senar pancingnya adalah sesosok kepala wanita berambut panjang dengan mata terpejam. Dari jarak sekitar 2 meter, Mbah Rezo pun hanya terdiam dan terus saja memperhatikan sosok tangkapannya tersebut. Dan betapa terkejutnya Mbah Rezo ketika ia melihat kepala wanita berambut panjang itu mulai membuka mata dan mulai menyeringai karanya. Walaupun hanya terkejut dan tidak merasakan takut, tapi Mbah Rezo sangat heran dengan sosok kepala wanita yang ada di hadapannya itu. Setelah menatap tajam ke haram Mbah Rezo, kepala wanita tanpa tubuh tersebut mulai berbicara kepadanya. Pak, tolong jika menemukan bagian tubuh saya, jangan dipuang kembali ke sungai ini ya. Tolong kuburkan, Pak. Ujar sosok kepala wanita yang terlihat sangat sedih itu. Ya, nanti saya kuburkan di sekitaran tempat ini, jika saya hanya mendapatkan potongan tubuhmu. Lalu bagaimana dengan tubuhmu yang lain? Ujar Mbah Rezo sambil bertanya kepada sosok kepala tanpa tubuh dari wanita yang sepertinya telah menjadi korban pembunuhan itu. Tubuh saya dipotong-potong, Pak. Saya tidak tahu keberadaannya saat ini. Yang saya tahu, kedua tangan saya dibuang ke sungai ini dan kepala saya di ujung sungai ini di bagian lainnya. Jawab sosok yang memang bukan lagi manusia itu. Ya sudah, sekarang kamu pergi. Jangan mengganggu saya yang sedang mencari rejeki di sini. Saya berjanji akan menguburkan bagian apapun dari tubuhmu yang akan aku temukan nanti. Jawab Mbah Rezo dengan tenang. Tanpa menjawab perkataan dari Mbah Rezo tadi, sosok kepala perempuan berambut panjang itu pun langsung menghilang dari pandangan mata Mbah Rezo. Dan tidak lama kemudian, Mbah Rezo pun segera mengambil jala dan juga ganco yang sudah dipasangnya tadi. Sama seperti ketika Mbah Rezo bertemu dengan sosok orang yang sudah meninggal dan menemui Mbah Rezo di gubuk kecil miliknya. Tangkapan ikannya setelah beliau menemukan sosok makhluk gaib yang meminta pertolongan padanya benar-benar di luar dugaan. Waktu itu, dua keranjang bambu milik Mbah Rezo bahkan tidak cukup untuk membawa semua hasil tangkapan ikannya malam itu hingga beliau pun harus kembali lagi ke gubuknya untuk mengambil ikan-ikan tangkapannya yang belum dibawa pulang. Walau merasa senang, dengan hasil tangkapan ikannya malam itu, Mbah Rezo pun menjadi sedih ketika ia mengingat sosok yang ditemuinya beberapa minggu lalu di gubuk reot miliknya. Hingga berminggu-minggu lamanya, Mbah Rezo tidak juga dapat menemukan sosok tubuh orang yang meninggal di sungai tersebut, bahkan Mbah Rezo pun juga tidak mendengar kabar penemuan sosok jasad di sungai Brantas. Setelah memiliki seorang anak, Mbah Rezo pun kini hanya fokus bekerja mencari ikan pada malam hari. Sementara di siang harinya, beliau pun bekerja serabutan untuk mendapatkan penghasilan lebih. Mbah Rezo yang memiliki seorang kakak yang kaya raya pun tidak pernah meminta uang ataupun barang lainnya kepada kakaknya tersebut. Ya, Mbah Rezo tetap berprinsip teguh pada pendiriannya. Hingga setelah beberapa tahun kemudian, Bah Diman yang merupakan sosok kakak tertua dari Mbah Rezo pun mulai sakit-sakitan. Dan penyakit yang dialaminya itu sangat sulit untuk disembuhkan melalui pengobatan medis bahkan juga non-medis. Hingga tibalah saatnya Mbah Diman mengalami kebutaan permanen. Mbah Rezo yang kini mata batinnya lebih tajam pun berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengobati Mbah Diman. Tapi penyakit Mbah Diman saat itu bukanlah penyakit biasa. Karena menurut penglihatan mata batin Mbah Rezo, Mbah Diman ini mulai dijemput oleh sosok makhluk gaib yang telah mengikat perjanjian dengannya. Sebelum Mbah Diman meninggal dunia, beliau pun berpesan kepada Mbah Rezo untuk mengambil kepingan emas yang telah dikuburnya di pekarangan belakang rumahnya. Karena setelah mengalami kebutaan itu, kondisi tubuh Mbah Diman pun semakin lama semakin menurun dan Mbah Diman pun juga sudah mulai kehilangan pendengarannya. Selain buta dan juga tuli, kondisi Mbah Diman kala itu semakin menurun dan hanya dalam waktu kurang dari satu bulan setelah Mbah Diman kehilangan indera pendengarannya perlahan, Mbah Diman pun menjadi bisu dan tidak dapat mengucapkan kata sepatah kata pun. Hal itu pun sangat membuat keluarga Mbah Diman sangat sulit dalam mengurus sosok Mbah Diman yang kala itu hidup dengan tubuh yang sangat-sangat kurus. Menurut Mbah Rezo, tubuh Mbah Diman ini mulai digrogoti oleh makhluk-makhluk gaib yang telah memberikannya kekayaan. Walaupun sebenarnya sebagai adik ia ingin membantu, tapi itu semua di luar kemampuan Mbah Rezo. Terkadang Mbah Rezo merasa sedih ketika ia melihat sosok kakaknya itu kini seperti seolah mayat hidup, tapi Mbah Rezo sendiri tidak mampu berbuat banyak untuk dapat membantu Mbah Diman saat itu. Hingga suatu hari ketika Mbah Diman pun akhirnya meninggal dunia dengan tubuh yang sangat kurus, tapi walaupun tubuhnya kurus, tubuh Mbah Diman kala itu sangat-sangat berat. Bahkan empat orang dewasa yang mengangkat keranda mayatnya pun tanpa kewalahan kala itu. Dan di saat hal janggal itu terjadi, Mbah Rezo yang memang memiliki mata batin yang tajam, segera mengelilingi keranda mayat Mbah Diman untuk mengusir sosok-sosok makhluk gaib yang ada di sekitaran mayat Mbah Diman. Dan setelah Mbah Rezo melakukan hal itu, bobot dari keranda mayat Mbah Diman pun kini kembali normal seperti layaknya orang meninggal pada umumnya. Karena banyak yang melihat kejadian janggal tersebut dan Mbah Rezo sendirilah yang menanganinya, maka semenjak saat itu banyaklah warga desa yang datang meminta bantuan kepada beliau ketika orang-orang di desanya sedang menghalapi permasalahan yang berkaitan dengan hal gaib. Sepeninggalan Mbah Diman, Mbah Rezo pun kini mulai dikenal sebagai orang yang memiliki kemampuan yang berhubungan dengan hal gaib. Walaupun usia Mbah Rezo masih muda saat itu, beliau pun kala itu sudah mulai dipanggil dengan sebutan Mbah. Karena sudah banyak membantu orang-orang menghadapi berbagai macam persoalan hidupnya. Ada juga sebagian orang yang menganggap Mbah Rezo sebagai dukun yang bisa mengobati orang-orang yang terkena gangguan penyakit non-medis. Mbah Rezo pun masih juga menjadi nelayan di sungai Brantas. Ia pun juga semakin sering didatangi oleh makhluk-makhluk gaib yang meminta Mbah Rezo untuk menyempurnakan jasadnya hingga memberikan benda pusaka kepada beliau. Dan setelah menerima benda pusaka dari sosok-sosok yang menghuni sungai tersebut, Mbah Rezo pun semakin memiliki kemampuan supranatural yang bertambah tinggi. Hal itu pun juga disertai oleh laku tirakat yang memang masih sering dilakukan oleh Mbah Rezo sendiri. Setelah hampir satu tahun Mbah Rezo tidak menemui penampakan makhluk-makhluk gaib penghuni sungai Brantas, akhirnya Mbah Rezo pun harus kedatangan sosok penguasa kerajaan gaib sungai besar tersebut. Hujan gerimis pada malam Jumat itu membuat istri Mbah Rezo merasa khawatir jika Mbah Rezo harus pergi menjala ikan di sungai Brantas. Awalnya Mbah Rezo ini dilarang oleh sang istri untuk pergi ke sungai, tapi setelah memberikan penjelasan kepada sang istri, akhirnya Mbah Rezo pun diizinkan untuk kembali melakukan aktivitasnya pada malam hari itu. Kekhawatiran istri Mbah Rezo itu akhirnya menjadi sebuah kenyataan setelah Mbah Rezo yang belum pernah ditemui sosok penguasa sungai Brantas tersebut harus ikut ke dalam kerajaan gaib yang berada di sana. Seperti biasanya, Mbah Rezo pun berangkat menuju ke gubuk miliknya yang ada di tepian sungai Brantas sekitar pukul 8 malam. Karena hujan yang terus turun mengguyur dari sore hari, maka Mbah Rezo pun berangkat lebih malam lagi, yaitu sekitar pukul 10 malam. Mbah Rezo yang tidak memiliki firasat apapun, melangkah dengan yakin menuju ke sungai Brantas dengan niat untuk menjemput riskinya melalui tangkapan ikan yang akan didapatnya nanti. Akan tetapi, malam itu, Mbah Rezo pun harus mendapatkan sebuah pengalaman yang sangat menarik dalam hidupnya ketika Mbah Rezo ditemui oleh sosok ratu penguasa sungai Brantas. Setelah Mbah Rezo selesai memasang jala dan gancohnya, Mbah Rezo pun berniat untuk kembali ke gubuknya sekedar beristirahat sambil menunggu jala dan gancohnya terisi ikan. Namun, ketika Mbah Rezo hendak berjalan ke arah gubuknya, tiba-tiba beliau mendengar suara bising yang datangnya dari arah tengah sungai. Ya, suara itu seperti embusan angin kencang yang terus-menerus menderuh hingga Mbah Rezo pun melihat air yang berputar dengan sangat kencang di tengah sungai tersebut. Dari dalam pusaran air tersebut, muncullah sosok wanita cantik dan juga sebuah candi yang membentuk gapura besar di sisi kanan dan kiri wanita tersebut. Setelah kemunculan wanita cantik itu, muncul juga empat sosok pengawal yang mengenakan pakaian prajurit kerajaan zaman dahulu. Dan setelah itu, wanita cantik beserta empat sosok pengawal itu pun segera melayang mendekati Mbah Rezo yang hanya bisa terdiam terpaku di tepian sungai. Mbah Rezo yang tidak dapat berkata-kata ketika ia melihat penampakan yang memang baru pertama kalinya. Ia lihat hanya memandang kagum sosok yang melayang di atas sungai tempat yang menaruh jala. Dan ketika sosok-sosok makhluk gaib tersebut sampai di depan Mbah Rezo barulah, Mbah Rezo dapat menggerakkan tubuhnya dan langsung memberikan salam kepada kelima sosok tersebut. Aku sudah memperhatikanmu sejak lama, Rezo. Dan aku tahu kalau kau adalah orang baik. Dan kau juga memiliki mata batin yang tajam serta beberapa benda pusaka. Ujar wanita cantik dengan busana yang diselimuti cahaya keungguan tersebut. Maaf Putri, apakah saya memiliki salah atau sikap yang tidak baik di tempat ini? Tanya Mbah Rezo sambil memandang wanita cantik dengan mahkota yang terlihat berkilauan itu. Tidak, kau selalu bersikap baik di tempat ini. Tapi, apakah kau tidak mengetahui bahwasannya setiap tempat itu ada penghuninya dan setiap tempat itu ada penguasanya? Jawab sang Putri dengan pandangannya yang terus mengarah ke wajah Mbah Rezo. Maaf Putri, saya benar-benar tidak tahu jika di sungai ini ada sebuah kerajaan gaib. Hal itu dikarenakan keterbatasan saya sebagai manusia biasa, Putri. Balas Mbah Rezo dengan kerendahan hatinya. Kau ini bukannya tidak tahu, Rezo. Tapi, kau memang tidak pernah menggunakan kemampuanmu untuk mencari tahu. Tapi, aku suka dengan apa yang telah kau lakukan itu. Kau bersikap seolah kau ini adalah orang biasa, tapi sejatinya kau memiliki kesaktian yang sangat tinggi, Rezo. Ujar sang ratu dengan senyumannya. Maaf Putri, apa yang saya miliki itu hanyalah sebuah kemampuan biasa. Dan itu hanya saya gunakan untuk membantu orang-orang yang mengalami kesulitan. Balas Mbah Rezo lagi dengan nada merenda. Ya, aku tahu. Aku tahu semua tentangmu. Karena aku merasa tertarik dengan sosok manusia yang terus saja mencari ikan dan tidak menggunakan kesaktian yang dimilikinya untuk mencari harta, maka aku merasa ingin mengenalmu lebih dekat dan aku ingin mengajakmu pergi ke kerajaanku sebagai tamu kehormatanku tentunya. Imbu sang putri lagi. Baiklah putri, jika itu memang kemauan putri, saya akan menurutinya, tapi saya tidak bisa berlama-lama di alam putri, karena saya harus kembali ke tempat ini sebelum matahari terbit di ufuk timur. Balas Mbah Rezo disambut anggukan kepala serta senyum menawan dari sang putri. Mbah Rezo pun lalu berjalan mengikuti dua pengawal yang berjalan di belakang sang ratu untuk memasuki sebuah gapura besar yang ada di tengah sungai tersebut. Setelah kedua kaki beliau masuk ke dalam gapura tersebut, suasana malam hari dengan rintikan grimis pun kini berubah menjadi suasana seja dengan langit yang berwarna kemerahan. Sang putri yang tadinya berjalan di depan dua pengawal yang ada di depan Mbah Rezo pun tiba-tiba menghilang dan kini Mbah Rezo berjalan beriringan dengan sosok pria sebayanya yang tiba-tiba saja hadir tepat di sampingnya. Sosok pria yang mengaku bernama Kalitoya tersebut membawa Mbah Rezo menuju ke kerajaan gaib yang berada di sungai berantas. Tapi dalam perjalanannya itu, Mbah Rezo melewati sebuah pedesaan yang memiliki kehidupan sama seperti manusia pada umumnya. Setelah melewati pedesaan, Mbah Rezo pun dibawa ke sebuah tempat yang terdapat beberapa orang dengan berbagai macam bentuk. Ada yang terlihat tubuh tanpa tangan, ada yang terlihat tubuh sedang menenteng kepalanya, bahkan ada sosok perempuan yang kepalanya pernah menghampiri Mbah Rezo dan meminta tolong kepada Mbah Rezo untuk menguburkan jika beliau menemukan bagian-bagian tubuhnya yang telah dipotong-potong. Perempuan itu terlihat sudah utuh kembali dan perempuan bergaun putih yang terlihat basah dengan wajah pucat itu tampak tersenyum ke arah Mbah Rezo. Setelah itu, Mbah Rezo dibawa lagi menuju tanah lapang yang dari tempatnya berdiri tampak terlihat sebuah bangunan besar dan megah. Tanpa ragu, Kali Toyo pun memberitahukan kepada Mbah Rezo jika itu adalah istana kerajaan sang ratu. Menurut Kali Toyo, ratu penguasa yang memiliki kerajaan gaib di kawasan sungai berantas itu merupakan bagian dari kerajaan laut selatan yang menguasai seluruh kawasan laut bagian selatan pulau Jawa ini. Karena Mbah Rezo sudah meminta untuk tidak berlama-lama di alam gaib itu maka Kali Toyo pun segera mengajak Mbah Rezo untuk kembali ke tempatnya memasuki alam gaib yang ada di sungai berantas tersebut. Setelah Mbah Rezo dan Kali Toyo sampai di depan Gapura yang menjadi tempat Mbah Rezo masuk tadi ternyata sang ratu telah menunggu di sana. Sang ratu pun kala itu mempersilahkan Mbah Rezo agar kembali ke alamnya karena hari akan menjelang pagi. Sang ratu pun lalu meminta kepada Mbah Rezo untuk melakukan sedekah bumi setiap satu tahun sekali untuk menghormati para penghuni gaib yang ada di sekitaran sungai tersebut. Selain itu, sang ratu pun juga meminta kepada Mbah Rezo untuk lebih sering menggunakan mata batinya di hari-hari tertentu karena pada hari itu gerbang gaib menuju wilayah kekuasaan sang ratu akan tertutup. Banyak siluman yang berlalu-lalang mencari mangsa di sungai ini. Kau harus lebih waspada lagi, Rezo. Jangan lengah dan pertajam lagilah mata batinmu, ujar sang ratu menasehati Mbah Rezo. Jika kau secara tidak langsung berbenturan dengan siluman-siluman tersebut, gunakanlah benda ini untuk memanggil para kau laku yang setiap saat akan datang membantumu. Imbu sang ratu sambil memberikan sebuah benda pusaka yang berbentuk batu hitam bermata merah. Baik, baik putri. Terima kasih untuk nasihatnya dan juga terima kasih untuk benda pusaka ini. Balas Mbah Rezo sambil menudukan kepala. Pergilah Rezo. Kali Toyo akan mengantarmu keluar dari alam ini. Ujar sang ratu yang perlahan menghilang dan tidak terlihat lagi oleh Mbah Rezo. Digesokan harinya, Mbah Rezo pun meminta kepada istrinya untuk menyiapkan nasi tumpeng dan juga jajanan pasar untuk kemudian dihanyutkan di sungai berantas tersebut sebagai bentuk sedekah sungai atau sedekah bumi. Hal itu pun juga diyakini oleh Mbah Rezo yang memiliki faham kejauhan kala itu. Menurut Mbah Rezo, hal itu adalah bentuk rasa terima kasihnya kepada alam sekitar yang sudah memberikannya banyak hasil alam sekitaran sungai tersebut. Setelah beberapa bulan berlalu, Mbah Rezo pun secara tidak sengaja melihat sosok buaya yang memiliki tubuh sangat besar. Seperti apa yang telah dikatakan oleh ratu penguasa gaib sungai tersebut, si Luman itu merupakan makhluk pencari tumbal yang setiap tahunnya berkeliaran di sungai berantas itu. Ketika itu, Mbah Rezo sedang berjalan menyusuri sungai berantas untuk mencari ikan dengan cara memancing. Dan jarak dari gubuk tempat Mbah Rezo biasa memasang jala dengan tempatnya melihat sosok buaya besar itu terbilang cukup jauh. Siang menjelang sore, Mbah Rezo kala itu melihat beberapa anak kecil yang sedang bermain-main di tepian sungai. Hingga akhirnya anak-anak itu pun mulai berenang satu persatu ke dalam aliran sungai berantas. Mbah Rezo yang mulai mencurigai sesuatu pun mencoba untuk menasihati anak-anak yang berada sekitar 10 meter dari tempat beliau berada. Tapi anak-anak itu tidak menghiraukan apa yang sudah Mbah Rezo katakan. Hingga kecurigaan Mbah Rezo pun akhirnya menjadi sebuah kenyataan. Ketika mata batin Mbah Rezo tiba-tiba saja terbuka dengan sendirinya. Jika biasanya Mbah Rezo harus membacakan sebuah ajian untuk dapat membuka mata batinnya. Tapi di hari itu mata batin Mbah Rezo seolah memberitahu jika akan ada bahaya yang mengintai orang-orang di sekitarnya. Sosok buaya dengan tubuh yang sangat besar yang dilihat oleh Mbah Rezo perlahan mulai mendekati anak-anak yang kala itu masih berada di dalam air sungai tersebut. Karena panik Mbah Rezo pun lalu berteriak untuk memperingati anak-anak tersebut. Tapi sesuatu yang mengejutkan Mbah Rezo pun dengan sangat cepat terjadi pada diri Mbah Rezo. Beliau yang sebelumnya tidak mampu melakukan ajian Raga Sukma tiba-tiba saja berdiri dan berlari secepat kilat ke arah anak-anak yang sedang diincar oleh siluman buaya tersebut. Pada saat itu Mbah Rezo tidak lagi memperdulikan apa yang akan terjadi pada dirinya. Yang ada di pikirannya saat itu adalah keselamatan dari anak-anak yang tidak berdosa itu yang akan menjadi mangsa dari buaya gaib yang kelihatan sedang kelaparan itu. Mengetahui ada sosok yang datang untuk menyerang sosok buaya yang dilihat oleh mata batin Mbah Rezo tadi. Tiba-tiba buaya tersebut berubah menjadi manusia dengan sisik tebal yang terlihat menutupi seluruh tubuhnya. Mbah Rezo yang kini sedang berhadapan dengan sosok siluman buaya itu sempat merasa ragu apakah ia dapat mengalahkannya. Tapi beliau kala itu teringat akan sebuah benda pemberian dari ratu penguasa kerajaan gaib yang pernah mengundang Mbah Rezo masuk ke dalam alam tempatnya berada. Dengan segera Mbah Rezo pun mulai melayangkan benda yang berada di tubuh aslinya itu dan ketika tangan Mbah Rezo terasa memegang sebuah batu beliau langsung memanggil bala bantuan dari kerajaan gaib yang ada di wilayah sungai berantas. Setelah Mbah Rezo selesai mengucapkan mantra pemanggil dalam hatinya tiba-tiba saja sosok Kalitoyo datang bersama empat sosok prajurit yang bersenjata lengkap. Melihat kedatangan sosok-sosok punggawa dari kerajaan yang merupakan musuh dari bangsa siluman itu sosok manusia dengan sisik tebal itu pun langsung menghilang dengan sangat cepat. Tapi menghilangnya sosok itu bukanlah akhir dari pertemuan Mbah Rezo dengan makhluk-makhluk gaib pada hari itu. Tidak lama kemudian sosok siluman buaya yang telah berwujud manusia bersisik tebal tadi kembali lagi membawa pasukannya. Nah pertempuran gaib pun tak dapat terelakkan lagi hari itu. Mbah Rezo yang sedang meraga sukma bersama Kalitoyo dan keempat prajurit dari kerajaan sang ratu pun harus bertempur dengan sangat sengit. Langit yang tadinya cerah seketika berubah menghitam disertai angin yang berhembus dengan kencang. Anak-anak yang sedang berada di dalam air sungai itu pun segera keluar dalam aliran sungai dan mulai berlari untuk pulang karena suasana berubah menjadi sangat menakutkan kala itu. Embusan angin pun bertambah kencang ketika para siluman buaya yang jumlahnya lebih banyak dari pasukan kerajaan gaib itu pun mulai menyerang mereka dengan cara membabi buta. Tidak ingin Mbah Rezo menjadi korban keganasan para siluman buaya itu Kalitoyo pun langsung meminta kepada Mbah Rezo untuk kembali saja ke tubuhnya dan segera pergi menyelamatkan diri jauh dari sungai berantas tersebut. Mbah Rezo pun segera kembali ke dalam tubuhnya dan langsung tersadar tapi Mbah Rezo kala itu masih dapat melihat pertempuran gaib itu berlangsung dengan si Bang. Mbah Rezo yang sudah diminta pergi oleh Kalitoyo pun seperti enggan beranjak dari tempatnya karena ia tidak tega melihat Kalitoyo dan keempat prajurit kerajaan gaib itu mulai kewalahan. Mbah Rezo yang kalah menghadapi serangan-serangan dari para siluman buaya tersebut tapi keadaan pun berubah ketika seorang bertubuh kekar datang bersama tiga orang lainnya dengan membawa tombak trisulah di tangannya. Dan setelah kehadiran sosok tersebut Kalitoyo dan pasukannya pun dapat menguasai jalannya pertempuran hingga akhirnya mereka pun dapat mengusir para siluman buaya tersebut. Sungguh kejadian yang sangat tidak pernah terduga sebelumnya oleh Mbah Rezo walau merasa sedikit takut melihat dahsyatnya pertempuran gaib itu tapi Mbah Rezo merasa sangat bersyukur dapat menyaksikan pemandangan yang sangat langka tersebut. Dan setelah kejadian itu Mbah Rezo pun makin menguasai ilmu-ilmu kejauhan lainnya. Selain mata batinnya yang lebih tajam lagi Mbah Rezo pun kini mampu untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit ataupun gangguan medis. Bahkan tidak jarang Mbah Rezo diminta orang-orang untuk menyembuhkan penyakit-penyakit kiriman seperti santai, telu, pelet, dan lain sebagainya. Mbah Rezo yang sangat dikenal baik itu pun selalu menolak pemberian uang dari orang-orang yang pernah ditolongnya. Karena Mbah Rezo memiliki prinsip menolong dengan ikhlas dan tanpa pamrih itulah yang membuat Mbah Rezo kini semakin disegani dan juga dihormati di desa tempat tinggalnya. Beruntungnya di kalam muda dulu Mbah Rezo tidak tergiur dengan ajakan sang kakak yaitu Mbah Diman yang mana meminta beliau untuk melakukan ritual di sebuah tempat yang ada di pesisir pantai selatan. Walaupun memang sempat menjadi orang kaya, pada akhirnya Mbah Diman pun harus meninggal dunia dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Menurut Mbah Rezo, koin emas dan juga barang-barang berharga lainnya yang dikubur oleh Mbah Diman di pekarangan rumahnya pun menghilang dengan sendirinya atau menghilang secara gaib. Mbah Rezo yang pernah ikut mencari bersama keluarga lainnya pun dibuat terheran-heran dengan ditemukannya sebuah kotak kayu yang sudah kosong dan tidak terdapat apapun, benda-benda apapun di dalamnya. Walaupun di masa mudanya, Mbah Rezo harus hidup dalam kemiskinan tapi beliau selalu bersyukur dan memiliki harapan agar anak-anak keturunannya kelak hidup bahagia dan mulia walaupun tidak bergelimang dengan harta. Dengan melakukan berbagai macam tirakat, hingga akhirnya Mbah Rezo bisa mengenal sosok penguasa gaib yang memiliki kerajaan gaib di kawasan sungai berantas tersebut dan juga Mbah Rezo memiliki kemampuan supranatural yang mumpuni dan dapat mengobati orang-orang yang terkena gangguan dari makhluk-makhluk yang takasat mata. Ini karena sudah dibesut oleh Mas Untung Prasetyo, salah satu penulis favorit saya dan pasti juga penulis favorit teman-teman. Semakin menarik jadinya ya dan sedikit memilik dari kisah ini, saya sih agak-agak ini ya, agak tertarik untuk membahas satu hal yang mana di awal oleh Mbah Diman ya, sudah dikatakan bahwa ini terlepas dari kisah horor tadi ya, tapi disini saya agak tertarik dengan kata-kata bahwa Mbah Rezo, kau juga akan mempertanggungjawabkan kemiskinanmu di akhirat nanti. Luar biasa ya, jadi seorang pelaku kesugian bisa memberikan nasihat tentang akhirat nanti yang dimana memang benar kemiskinan itu pun akan dipertanggungjawabkan, apapun ya, apapun kemiskinan, kekayaan, kehidupan kita ini pasti akan dipertanggungjawabkan di kemudian hari nanti tapi disini hal itu diucapkan oleh pelaku kesugian yang sudah terang-terangan ya, mengejar kekayaan duniawi. Ya saya agak tergelitik aja sih sama hal itu sebenarnya, dan kemiskinan dan kekayaan itu sebenarnya tergantung kembali kepada kita ya. Jadi miskin dan kaya itu sebenarnya kembali lagi kepada kita, karena apa ya, orang miskin itu bagaimana sih, standar miskin itu bagaimana sih kalau Mbah Rezo tadi masih kerja, masih mencari, menjala ikan, masih punya penghasilan ya, jadi kalau sebenarnya kembali lagi miskin itu kembali lagi ke diri kita. Lebih kepada kalau menurut saya ya, lebih kepada bagaimana kita menikmati hidup ini dan mensyukuri apa yang sudah kita dapat dan pastinya tetap selalu berdoa untuk menjadi lebih baik. Jadi sih lebih kepada itu kalau menurut saya ya, dan semuanya kembali lagi kepada teman-teman. Teman-teman agak lucu aja ketika hal tadi dilontarkan ya, sebagai bentuk nasihat seorang kakak terhadap adik, tapi kakaknya ini justru adalah pelaku kesugian. Terlepas dari itu overall, kisahnya keren banget dan terkali lagi terima kasih oleh Mbak Andi yang ada di Mojokerto dan kepada Mas Untung juga luar biasa. Besutannya keren, selalu keren dan tidak pernah mengecewakan. Dan mungkin buat teman-teman yang punya pendapat lain ya, silahkan bisa dituliskan di kolom komentar ataupun hanya sekedar seling menyapa, silahkan insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu mendoakan, mendukung channel kami. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besar ya, karena kehadiran teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan silahkan buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya ya, tombol jempolnya, dan juga boleh di-share dong link videonya ini ke teman-teman yang lain, ke saudara-saudaranya, agar yang lain juga ikut merasa terhibur. Dan mungkin buat yang baru bergabung, halo, akhirnya kita berdatang buka. Buat yang belum subscribe, yuk di-klik tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya di jam 9 malam. Ya, untuk channel ilo bercerita ini, kami upload di jam 9 malam, waktu Indonesia bagian barat. Buat teman-teman mungkin yang punya kisah horror misteri ya, yang berdasarkan dari kisah pribadi, ataupun dari pengalaman pribadi, apabila berkenan, untuk dibawakan di channel kami. Silahkan bisa mengirimkannya ke nomor telefon yang ada di bawah sini, dan bebas ya, bisa dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, bebas senyamannya teman-teman aja. Buat yang sudah mengirimkan, kami ucapkan terima kasih, buat yang sudah mengirimkan tapi belum dibawakan, kami harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan. Kayak Mbak Ani juga sudah cukup lama ya, tapi memang baru selesai digarapnya, dan Alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan. Dan sekali lagi terima kasih kepada seluruh teman-teman. Di akhir kata, saya Iloh mengucapkan permohonan maaf, apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Di hati teman-teman, saya mohon dibukakan pita maaf yang seluas-seluas, karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, yang masih tidak kalah serunya, yang masih tidak kalah horror, yang masih bersama saya, Iloh. Di channel Iloh bercerita, salam sehat, sukses selalu untuk kita semua, amin, amin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.